Burung perkutut lokal dipercaya memiliki tuah gaib rezeki dan mampu mendatangkan kebahagiaan. Burung perkutut larasati termasuk satu di antara perkutut katurangan, ciri khas lokal yang cukup langka dan sulit ditemukan. Pencinta burung perkutut katurangan menyebut burung perkutut larasati yang dipercaya mampu mendatangkan rezeki dan kebahagiaan. Tak ayal, burung perkutut larasati ini banyak dicari pengantin baru karena mampu meningkatkan hubungan lebih harmonis. Burung perkutut larasati memiliki ciri khas yang tidak dimiliki perkutut lain. Pada burung perkutut ini terdapat bulu di bagian belakang yang berwarna kuning. Kondisi langka ini dapat pula ditemukan pada burung kutilang atau burung terucukan. Bulu berwarna kuning ini akan terus tumbuh meski dicabut ataupun proses mabung pergantian bulu, dan tidak akan luntur meski telah berkali-kali dimandikan. Tak hanya itu keindahan burung perkutut katurangan larasati dapat terlihat dari alis mata yang berwarna kekuningan. Walaupun suara burung perkutut lokal tidak semerdu burung perkutut bangkok, perkutut larasati diburu kolektor karena tuahnya. Menurut mitos yang dipercaya hingga saat ini, burung perkutut katurangan larasati yang dinilai baik untuk dipelihara siapa saja dan tak sebatas pengantin baru saja. Larasati berasal dari dua kata laras, yang berarti harmonis, dan ati, yang bermakna perasaan. Larasati dapat diartikan sebagai keseimbangan hati atau selaras dengan hati, sesuai namanya. Burung perkutut cantik ini dipercaya memiliki tua untuk kedamaian, kebahagiaan dan membuat rumah tangga semakin harmonis. Tak hanya itu, sosoknya yang cantik memiliki makna sebagai pitutur atau wejangan tersirat bagi pemiliknya. Bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan dan hidup tenteram maka segala sesuatu harus berasal dari dalam hati. Untuk dapat mencapai kebahagiaan, manusia harus mampu membuang berbagai kotoran dan pikiran buruk dari dalam hati seperti rasa iri, dengki, dendam, dan amarah. Menurut tradisi primbon dan kejawen, manusia yang mampu menyingkirkan penyakit hati dan selalu berlapang dada dalam kondisi apapun, akan lebih mudah mendapat ketentraman dan kebahagiaan dalam hidup. Pas sembarang orang dapat memelihara burung perkutut larasati ini, Untuk merasakan tua burung katurangan secara maksimal, pemilik harus mampu selaras dengan burung perkutut yang dipelihara. Selaras dalam arti dapat memahami makna dan maksud dari perkutut katurangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!